halo halo teman-teman semua nah bagi teman-teman yang mau beli kertas jangan bingung dengan ukuran soalnya di toko saya sering ditanya ini A4 ukurannya kayak gimana ya A5 itu ukurannya kayak gimana ya A6 itu ukurannya kayak gimana ya Nah sekarang saya mau jelasin ini adalah ukuran A4 nah ukurannya bisa dilihat lebarnya berapa dan panjangnya berapa nah ini satu rim isinya 500 lembar ya nah ini beratnya yang 75 g m2 atau 75 gram ada yang 70 gram dan ada juga yang 80 gram terus ada juga yang 100 gram apa sih yang dimakser dengan ini ini adalah ketebalan kertasnya ya Nah yang 70 itu yang paling tipis ini 75 lebih ke atas dari 70 habis itu yang 80 lebih tebal lagi biasa untuk skripsi dan lain-lain nah yang 100 gsm itu adalah untuk biasa sertifikat dan lain-lain nah ini ukuran A4 ya guys ukuran A4 disini sudah tertera ini merek paper one terus yang ukuran A5 itu kayak gimana ya biasa saya bilang itu A4 belah dua atau diartikannya begini nah A4 dibelah dua jadi ukurannya A5 A5 itu ukurannya kayak gimana ini tadi lebarnya tetap sama tetapi panjangnya udah beda dibelah dua ya ini adalah ukuran A5 oke A5 A5 ya nah ada satu lagi ukurannya biasa ini untuk resi online shop ya ini adalah ukuran A6 coba teman-teman lihat ukuran A6 nah ukuran A6 itu ibaratnya A5 dibelah jadi dua jadi ukurannya A6 udah ngerti belum guys coba saya jelasin sekali lagi ya ini adalah ukuran A4 panjang lebarnya sama panjangnya bisa dilihat ukurannya berapa senti nah ini yang A5 istilahnya A4 dibelah dua oke nah yang ini A6 istilahnya A5 dibelah dua jadi A6 ini ukurannya bisa dilihat oke nanti saya jelasin satu-satu ini ukurannya ukurannya A4 ini ukurannya A5 dalam bentuk cm ya ukuran cm nah ini ukuran A6 oke nah kertas-kertas ini saya juga ada jual yang berwarna ini yang warna putih polos ada yang berwarna kuning ada yang berwarna biru ada juga yang berwarna pink dan hijau jadi teman-teman kalau mau beli belilah sesuai keperluan dan nyimak ukurannya kayak gimana oke nah ini satu orang itu 500 lembar ya 500 lembar sekian terima kasih selamat datang 6